Intro Bidang Informasi Komunikasi Publik IKP Dinas Komunfo Kota Padang Bersilat Rahim ke Dinas Komunfo Kota Padang Panjang, Senin 24 Mei 2021 Rombongan dari Dinas Komunfo Kepadang terdiri dari Kabin IKP Rina Endaharti Kasih PMKP Charlie C.H.Legi, Kasih PKIP Dewi Afdianansi, Kasih POAP Emily Zola Serta Fitrah Mauledi dan Irwandi Rais diterima Kepala Dinas Komunfo Kota Padang Panjang Ampera Salim didampingi Kabin IKP Marulis Mek dan sejumlah jajarannya Silat Rahim sekaligus melihat penataan publikasi serta melihat studio Padang Panjang Televisi Dan podcast ucap kabin IKP Dinas Komunfo Kota Padang Rina Endaharti Dan pada kesempatan itu Kepala Dinas Komunfo Kota Padang Panjang Ampera Salim Menceritakan hingga berdirinya studio Padang Panjang TV satu tahun yang lalu Umas itu pindah ke Komunfo Nah jadi langsung umas itu berubah jadi kapil Jadi segala anggaran kekuatan dari Umas itu pindah ke Komunfo bukan kabak emas-kabak emas-kabak emas berpindah ke Liput, seorang mau jadi kabib IKP di awal tahun, seorang mau kabib IKP di awal tahun, jadi seorang kabib IKP itu, seorang kabak emas itu di bawah kemari, masuk ke foto informasi, peralatan, kamera, drone, komputer, scanner caranya perpindahan dari bagian umum, itu mulai dulu jadi kalau tidak dijari, emang emas itu dibubar, kabaknya ganti saja kabak protokol itu dulu kan kabak emas protokol, jadi ketika umum masuk kembara, jadi kabak protokol saya maksudnya, kata usaha pimpinan, di penyerti subak, dulu kan subak kan buah kesubak penerangan, kesubak protokol, ketika umum masuk kembara, kesubak protokol, tambah juga kesubak teku pimpinan, jadi kita jadi dipindah dalam penerangan, jadi aku kabib IKP, jadi kita di awal di IKP itu, kita kasih informasi komunikasi publik, informasi pemerintahan yang tidak boleh, kasih layanan media dan emas, kasih layanan media, ini ada yang berubah, pelangganan korek kan terkait itu juga, wartawannya itu juga, nanti begitu pindah, hanya ada kabak emas, sampai dah langsung, eh, IKP, ini adalah niponnya, itu ada kabak emas, itu memang di surat pimpinan yang baru, maksudnya, di kota pimpinan yang terlalu, nah di surat lah, nampah cukup gue, eh, perambahan yang tinggi, jadi dengan sederhana, eh, jadi gemak ada kawan-kawan secara sederhana, dan itu lah, hasil ya baru, ini putanya baru sekali sepekan, eh, berita sekali sepekan di duit, ah, itu setiap pertahunan berikutnya, tampilnya, kembali prokes, eh, di ketiga-gantian saya kalau dindasnya kembali, eh, dindas, eh, dindas, eh, kutubidik, perhubungan, capil, MTSP, pertanian, kesehatan, ganti-ganti kembali, ya, wak, membuat prokes itu, baru kini dua kali seminggu, berarti dua orang seminggu. Nah, termasuk, eh, apapun prokes itu, kalau tamu datang kembali demi sahabat saya membawa rombongan dari padang ada 6 orang sama ada satu ibu Dewi yang sih kedua yang ketiga ibu Dewi adalah Pak Iwan dan Pak Levy